Nama Gibran Rekabuming disebut dalam sebuah pemerintahan dan dikatakan ikut merekomendasikan pengadaan tas untuk bansos COVID-19 ke mensos. Namanya juga dicatut dan disebut terlibat dalam korupsi mensos Julia Ribatubara. Dikenal selalu menyikapi permasalahan dengan kalem, namun kini Gibran tak tinggal diam dan mengaku akan bertindak tegas lantaran isu yang beredar merugikan dirinya. Gibran menyatakan bahwa dirinya memang sudah seringkali difitnah, namun pada isu kali ini Gibran menegaskan tidak pernah terlibat dalam semua hal yang ditudingkan kepadanya. Gibran juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan ex mensos Julia Ribatubara. Ia juga tidak pernah memberikan rekomendasi terkait good debate untuk bantuan sosial tersebut. Pernyataan Gibran pun sudah diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Head Corporate Communication Sritex Joy Citradewi. Pihaknya menyatakan tidak pernah bahwa Gibran memberikan rekomendasi kepada ke mensos pasalnya marketing perusahaan tersebut bekerja sama langsung dengan pihak ke mensos. Sebelumnya nama Gibran dicatut pemberitaan sebuah media masa yang menyebut Gibran memberikan rekomendasi agar tas proyek bansos Julia Ribatubara pesan di perusahaan garmen asal Solo Sritex. Pencatutan nama Gibran itu pun menjadi perbincangan di Twitter hingga dibahas sejumlah elit politik. Sebelum masuk ke politik ini kan saya juga sudah sering difitnah, jadi sudah jadi kayak makanan sehari-hari, ya biasa saja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritex maupun pihak ke mensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya, itu omongan-omongan orang yang tidak ada buktinya, ya nanti kita lihat saja, ya saya sih tidak akan tinggal diam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!